Assalamualaikum teman-teman disini kita langsung saja melihat tayangan atau video langkah-langkah cara mengganti buring atau lahir gear belakang pada Jupiter MX untuk langkah pertama teman-teman bisa kendorkan dulu baut penahan cakram ada baut 14 disitu ya kendorkan dulu setelah baut penahan cakram kita kendorkan gak usah dilepas ya teman-teman kita buka di bagian mur roda belakang tujuannya untuk kita keluarkan oke ini disini keras sekali ya bautnya itu keras karena udah karaten mungkin udah lama gak dibuka jadi kita pukul pakai perasaan efek bearing atau lahir gear yang udah hotluck itu sangat berpengaruh pada biasanya ditanjakan bersuara protek-rotek ya teman-teman itu mestinya biasanya lahir gear yang harus diganti oke kita lanjutkan ya selanjutnya kita buka menggunakan as ini kita pukul aja pakai palu ya nanti disitu akan keluar bearing tersebut dan langsung aja kita ganti untuk penggantian kita memakai as juga untuk pemasangan kita diusahakan memakai as yang rata as yang itu yang bawahnya itu rata supaya tidak kena bagian dalam bearing karena kalau bagian tengah bearing terkena pukulan biasanya itu bearing tersebut tidak akan awet demikian teman-teman oke selanjutnya kita pasang seal disini ya seal bearing gear nah ini harus perhatikan kalau tidak dipasang ini nanti tidak akan awet karena air bisa masuk sepele ini tapi berfungsi oh iya jangan lupa pemasangan boss bearing di bagian dalam ini biasanya boss bearing ini selalu tertinggal tidak dipasang mungkin kalau sama mekanik-mekanik yang udah handal atau udah yang terbiasa ya dalam sehari-harinya itu membongkar di bagian labu ringgir ini mungkin tidak akan lupa ini barangkali teman-teman yang masih pemula atau yang masih awam dalam membongkar bagian roda belakang itu harus harus tahu dan harus dihafal saat pada saat membuka sehingga nanti pada saat pemasangan letaknya kita itu oh tahu ini disini dan yang ini disini demikian teman-teman ya semoga teman-teman bisa memahami setelah melihat video ini untuk pemasangan as roda teman-teman kita olesin dulu ya disini memakai pelumas yang bekas gak apa-apa ini karena ini nanti tadi pada saat dibuka itu keras ini udah karaten sehingga kita memakai oli nah kalau memakai oli kan kelihatan agak itu licin ya nah sudah memakai oli saja kita lihat disini keras sekali apalagi kalau tidak memakai pelumas malah tambah keras setelah as roda kita pasang kita setel dulu ya teman-teman setel rantai menurut ukuran yang sesuai oke lalu kita kencangkan bau atau muroda ya kita kencangkan setelah setelan ratainya menurut kita pas untuk yang terakhir kita lakukan pengencangan pada tahanan cakram nah ini yang terakhir ya ini biasanya pada motor jupiter mx kalau gak sama fiction tuh disini memakai bau oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe ya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati